Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan aku yang cantiknya karena Make up Di video kali ini Aku bener-bener seneng ya Bener ya, ini mah bener seneng Karena udah 1000 subscriber gini Setelah lama aku gak ngecek-ngecek lagi di youtube Dan setelah lama juga Aku gak bikin video lagi di youtube Kemana Atau pertanyaan ate Aya sih, cuma Ya, ngumpulkan mood Gitu nya, mood ngeker Kadang aja, kadang wuh, kadang aja, kadang wuh Nah gitu Nah, di video kali ini Ini bener-bener video yang terspesial Dari video-video yang lainnya Karena ini durasinya sangat lama Satu jam Bahkan mungkin lebih ya Kenapa, ya ini sebagai Bentuk apresiasi diri aku sendiri aja Ya, karena sudah mencapai 1000 subscriber Oke, nanti kalian lihat aja Video ini durasinya yang sangat lama ini Kalian jangan bosen Karena aku tempelin video-video aku Satu tahun yang lalu Jadi, sekalian aja Youtube aku jadikan sebagai galeri Untuk menyimpan video-video aku yang telah lama Ya, kemarin aku bikin vote Bukan vote ini sebenarnya Lebih ke nanya aja gitu Aku harus bikin makeup apa nih? Ternyata ada yang komen Makeup untuknya Si mantan menyesal Gak usah ribet-ribet Gak usah bedok-bedok Makeup untuknya Si mantan menyesal Gak usah bedok-bedok Kan wajah lainnya Jadi nyesal Wajah jadi ilpil Kak anjen Namun Eta makeup Medok Tuing Yaudah kita lanjut saja Ke videonya Dan Jangan lupa dulu Subscribe Like, Comment Nah, ini aku udah glowing ya Dari awal opening Aku udah glowing nih Udah bersih Karena aku sudah pakai pelembab Dan Ini dari Ultima Dia ini selain pelembabnya Juga mencerahkan ya Ibu-ibu Yaudah kita lanjut saja Ke foundation Nah, untuk pelembab Primer semuanya Pokoknya untuk base makeup Awalan makeup Terserah kalian punyanya apa Pakai aja Gak usah sama Kayak aku Yang lebih bagus dari ini Kalau kalian punya Pakai Seperti yang udah aku bilang Dari awal Aku makeupnya Gak terlalu medok Dan gak pengen medok juga Aku makeupnya yang Ringan-ringan Yang simple-simple aja Tapi tetap kelihatan cantik Biar si Mwantan Tentu nyesel Halo Tenggis Mutus kenurang Halo Tenggis Nah, aku pakai foundationnya Dari Furbasari Yang BB Cream Honey Beige Nah, aku kudungnya Dengakin dulu ya Biar gak menghalangi Tuh Terus kita blender Blend maksudnya Sebenarnya aku udah sering banget Pakai foundation ini Karena memang benar-benar Bagus Di kulit aku Ya, cocok banget Untuk kulit-kulit Sawo matang Ini sebenarnya Bisa banget Full coverage Tapi Harus beberapa Di build up Ditambah lagi Ditambah lagi Gitu Jadi, kalau cuma Satu layer gini Dia hasilnya Sir aja Gak terlalu Menutupi ya Guys Ini hasilnya Ini yang udah dipakain Dan ini yang belum Dia bener-bener Eh, warnanya tuh udah Paling pas Di kulit aku Ya Dia lumayan menutup Lumayan sedikit Karena memang Aku pakenya ini Dikit ini Beneran Aku beresin dulu Semuanya Ini nanti Aku kembali lagi Nah, ini udah selesai Aku pake Sekarang Aku bakalan pake Concealer Karena di bawah mata aku Sangat hitam Dan tidak mempesona Ya Aku pake Concealernya Dari Mizu Lanjut aja Aku pake Nah Ini aku sambil blend Karena Karena dia ini cepet Kering banget Terus Disini Dijidat Terakhir Di Hidung Aku gak perlu Concealer yang sangat Full coverage Gak perlu Ya Cukup Merubah warnanya Agak lebih terang Sedikit aja Gitu Karena kan Ini Makeup natural aja Tapi tetep Keliatan Sedihnya Nyesel Gitu loh Nah, sekarang Aku pake Contour dalam Ini dari Crayolan Stick Kalian Kalau yang gak terbiasa Pake ini Jangan Karena ini Suka 6 blog Kalau dia gak Ngeblend dengan baik Dia Bakalan jelek banget Gak natural Nanti hidung Mancungnya Niat Hayang mancung Tapi kemancungan Teling Jadi jore Gitu Ini aku Buat Buat Nambah Bayang Bayang Aja Supaya Lebih Mancung Natural Alami Gitu Selanjutnya Aku bakalan Pake Bedak Ini yang Nomor 03 Ifory Kalau kalian Nontonin Video aku Dari awal Aku sering Pake ini Karena memang Waranya cocok Di aku Guys Dan Formulanya Juga Lebih Bagus Seperti biasa Kalau kalian Pengen Pake Bedak Teknik Backing Ini harus Di tap Dulu Ini banyak Banget Kerutannya Aku Disini Kerutannya Parah Banget Jadi Harus Di Tap Aku Pakein Ini Bedaknya Sudah Lanjut Aku Pake Alis Aja Nah Alisnya Ini Opsional Aja Kalian Biasa Pake Alis Seperti Itu Pake Aja Kalian Punya Produk Untuk Alis Pokoknya Kebiasaan Kalian Beralis Aja Gitu Kalau Aku Biasanya Seperti Kalian Tau Ribet Awalnya Dibingkai Dulu Kalau Aku Mohon Maaf Ya Kalau Bikin Alis Gak Boleh Ngomong Sama Sekali Dosa Oke Karena Harus Fokus Nah Biasanya Kalau Aku Udah Kayak Gini Aku Pakein Lem Alis Yang Dari Feathers Itu Terus Bulunya Ditidurin Habis Itu Isi Lagi Pake Brow Powder Seribet Itu Aku Meng Kalo Bikin Alis Cuma Pake Ini Aja Sekarang Aku Udah Gak Terbiasa Jadi Rada Rada Kumanya Rada Rada Kagok Gitu Guys Ini Mohon Maaf Ya Tadi Aku Sebenernya Udah Record Nih Bagian Alis Aku Udah Baru Nyampe Ngelem Alis Sekarang Mau Isi Alis Eh Pas Tadi Ngelem Alis Gak Kerecord Bukan Gak Kerecord Kerecord Tapi Suarana Ternyata Amik Nanti Dipasang Yaudah Kita Lanjut Ke Bagian Alis Lagi Ini Belum Beres Sekarang Aku Lagi Di Tahap Mengisi Alis Aku Isinya Bagian Belakang Dulu Isinya Pake Nah Pake Ini Ini Adalah Brow Powder Dari Focalure Yang Sering Nanya Pake Pensil Alis Apa Aku Gak Pake Pensil Alis Pensil Alis Cuma Buat Ngebingkai Aja Depannya Ini Bekas Bekas Yang Tadi Aku Ambil Pertama Aku Pake Buat Di Depannya Di Keatas Gini Biar Dia Serat Kelihatan Gitu Selanjutnya Aku Bakalan Conceal Alis Supaya Rapih Dan Aku Concealer Seperti Biasa Pake Natur Actor Nomor 151 Pertama Aku Dari Tengah Dulu Nah Jadi Gitu Proses Aku Membuat Alis Aku Balisin Dulu Yang Satunya Lagi Dan Nanti Kembali Lagi Nah Alis Sudah Jadi Doa Doanya Sekarang Lanjut Ke Eyeshadow Untuk Milih Eyeshadow Aku Bakalan Pilih Eyeshadow Yang Warnanya Terang Tapi Gak Terlalu Terang Juga Aku Bakalan Pilih Nga Ngeping Ngeping Champagne Gitu Jadi Supaya Menerangi Mata Si Mantan Bahwa Dia Sudah Melakukan Hal Tidak Dipuji Karena Telah Memutuskan Hubungan Silaturahim Eyeshadow Dari Seperti Biasa Dari Morphe Ini Warnanya Sangat Warna Warni Cuma Ada Beberapa Warna Yang Agak Muda Di Sebelah Sini Agak Muda Dan Tua Semua Warna Yang Muda Itu Tidak Terlalu Keluar Kalau Dari Morphe Ini Tuh Ini Buat Dasar Ini Yang Dekat Ke Bulu Mata Aku Pakai Yang Agak Gelap Oke Terus Selanjutnya Aku Bersihin Dulu Brush Karena Kedul Jadi Males Nyuci Ya Gosok Gosok Aja Instan Langsung Bersih Ya Kan Terus Aku Pakai Shadownya Oh Ini Ada Warna Pink Nya Pink Muda Ini Buat Ngeblend Si Eyeshadow Yang Udah Aku Pakai Aja Gitu Jadi Warnanya Agak Lebih Mudah Gitu Ya Oke Karena Warnanya Enggak Terlalu Keluar Jadi Aku Campur Pakai Yang Dari Beauty Glace Ini Ada Warna Pink Ini Aku Campur Aja Yang Sama Morphe Yang Tadi Ini Pasti Meruluk Nah Lumayan Ini Udah Aku Blend Semua Warna Yang Tadi Lumayan Bagus Ini Meskipun Pakainya Banyak Karena Warnanya Pink Shop Gitu Jadi Ini Gak Bakalan Kemedokan Nah Kalau Misalkan Pengen Kelihatan Blendingnya Itu Mulus Biasanya Aku Selalu Pakai Bedak Tabur Ini Dari Makeover Pakai Aja Terus Aku Blendnya Di Bawah Alisnya Dekat Alisnya Pas Banget Nah Disini Pertama Terus Aku Tarik Kedepan Biar Blendingnya Kelihatan Halus Enggak Terlalu Ngeblok Gitu Nah Tuh Rapi Banget Oke Kalau Kalian Pengen Lebih Wow Lagi Pakai Aja Glitter Eyeshadow Ini Aku Pakainya Dari Stila Dikit Aja Nah Segini Aja Nah Sekarang Aku Bakalan Zepit Dulu Bulu Mata Aslinya Biar Ngeklik Aku Disini Gak Bakalan Pakai Bulu Mata Palsu Aku Cukup Pakai Maskara Aja Ih Beneran Loh Gini Aja Udah Cakep Ih Beneran Ima Teperes Tepohong Tuh Ya Kan Makeup Mata Oh My Ghost Gila Gak Silah Tuh Kan Beneran Cakep Banget Bagus Banget Tuh Ih Gila Jadi Matanya Kebuka Tapi Tentu Kelihatan Simple Terus Ini Optional Kalau Kalian Pengen Kelihatan Seger Aja Di Sudut Matanya Gitu Pake Belek Belek Artis Nah Ini Aku Pake Dari Hojo Ini Dikit Aja Udah Nampol Banget Tuh 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 Ya kan Dikit Aja Terus Disini Juga Pakein Nah Pokoknya Highlight Biasalah Biasa Kalian Pake Highlight Dimana Gitu Sekarang Aku Lanjut Ke Blush On Ini Dari Viva Tuh Yang Warnanya Tuh Agak Coral Gak Usah Terlalu Menor Medok Gak Usah Gak Berlaku Ya Zaman Sekarang Tuh Tuh Gila Gila Banget Gila Bang Gila Bang Yakin Gelis Ima Gelis I Itu Saha Cek Mantan Tuh Orang Gis Gelis Gis Wau Mantan Gitu Kun Nya Bye Bye Gitu Bye Bagus Cantik Tuh Cantik Banget Aku Aku Bakalan Ombre Disini Karena Aku Lagi Suka Ngombre Akhir Akhir Ini Aku Ombrenya Pake Maybelline Sama Ines Ini Yang Warnanya Warnaan Udah Pudar Nah Ini Yang Maybelline Itu Warnanya Warna Bibir Pokoknya Sudah Biasalah Ya Aku Mah Kalian Kalo Liat Youtube Aku Dari Awal Pasti Suka Banget Liat Maybelline Ini Terus Aku Isi Di Bagian Dalamnya Ini Emang Si Udah Kelihatan Ini Ya Tapi Nanti Aku Bakalan Touch Up Pake Bekas Foundation Tadi Oke Terus Aku Bakalan Tap Tap Si Dasar Lipstick Pake Ini Begini Ya Kan Terpercayaan Wahe Halus Tuh Aduh Ya Allah Aku Menih Asa Pangling Disini Ha Aku Benerin Dulu Kerurunya Dan Ketemu Lagi Jadi Kayak Gini Guys Hasil Makeup Nah Aku Tambahin Softline Warna Coklat Kalo Kalian Punya Softline Yang Lebih Natural Dari Ini Pake Aja Lebih Nambah Ke Panglingan Tuh Aku Suka Suka Banget Guys Lu Kayak Gini Segini Dulu Aja Video Aku Kali Ini Dan Bagi Kalian Yang Belum Hampir Di Channel Aku Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Yang Ada Di Bawah Dan Nyalain Lonceng Ya Guys Ya Jangan Lupa Like Juga Yaudah Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Wabarakatuh Kode Video Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton